Gue merinding banget guys, oke kita coba cek ya 3 2 1 Yo squad, kembali lagi dengan gue Steve Con, disini pada hari ini kita kembali lagi di dalam kontennya itu game dari kantor sekolah simulator guys ya Oke, jadi pada hari ini gue akan coba untuk membahas mengenai sebuah item yang bisa dibangin ini adalah fungsinya untuk bisa kali 2 pendapatan kita guys Jadi bener-bener ini item ini yang sangat-sangat mantap banget guys ya Jadi kita akan coba untuk top up dan juga untuk coba untuk membeli item ini ya dan juga untuk review ya Tapi sebelum itu jangan lupa dulu di like, komen, dan subscribe dulu guys ya Semoga video ini bagi kalian semua dan juga nanti gue akan coba terus untuk berkembang Untuk membuat konten dari dalam game kantor sekolah simulator Jadi kalau kita masuk ke dalam gamenya dan disini kita masuk ke versi 2.0.2 guys ya Kalau kita semenjak klik main Oke, nah disini guys ya Disini kita akan coba untuk membeli sebuah item bisa dibangin salah satu item yang wajib banget kalian beli sih ya Oke, jadi kita akan coba ke bagian sini ya Terus kita akan coba ke bagian toko top up Eh, bukan toko top up guys ya Tapi kita akan coba ke bagian toko eksklusif guys ya Nah, toko eksklusif ini itu ada semacam ada kotak premium sama ada fitur premium Nah, jadi disini kita akan coba aja guys ya langsung ya Kita akan coba kesini Nah, disini guys ya Disini kalian bisa membeli salah satunya Yaitu ada kucing keberuntungan dan juga ada lukisan spesial Oke, jadi disini tuh ada semacam kayak keuntungan ya guys ya Jadi kalau kucing keberuntungan ini dia kali 2 uang masuk Nah, kalau lukisan spesial ini bakalan dikali 2 xp Jadi xp ini berguna banget ya Untuk kalian untuk membuka semacam kayak side quest Atau mungkin untuk membuka segala macamnya Jadi xp ini bener-bener berguna banget ya Jadi saran gue sih kalian cukup untuk beli lukisan spesial guys Jadi sisanya ini kalian mungkin bisa nonton iklan Daripada untuk kalian membeli kucing keberuntungan Itu saran dari gue sih ya Oke, disini kita akan coba guys ya Nah, disini guys ya Ini lukisannya sangat creepy banget ya Ini adalah lukisan spesial Lukisan ini akan membuat kamu mendapatkan SP 2x lebih cepat Lukisan ini akan sepanjang selamanya di kantinmu Jadi sekali pakai dan sekali digunakan itu selamanya guys ya Oke, jadi kalau kita akan langsung beli aja Untuk dari si ini guys Kita langsung beli Pokoknya kalian jangan nyontek dulu guys ya Oke, kita akan coba beli dulu guys ya Let's go Oke, dan sini kita berhasil untuk membelinya Yaitu ada habis terjual Mantap ya Oke, kalau gitu Kira-kira itemnya ada dimana sih bang? Itemnya Dan tiba-tiba itemnya disini guys Tiba-tiba muncul di bagian samping kanan kita ya Karena kan kalau mod gue guys ya Kalau misalnya itemnya ini kita Bisa ambil-ambil Ini nanti kayak kejadian yang di video sebelumnya guys ya Kejadian yang dimana itu gue buang patung main atau tiba-tiba itu tembus tembok dan menghilang guys ya Itu kalau kalian inget ya video itu guys ya Oke, nah sekarang disini guys ya Ini kita bisa mendapatkan banyak SP Jadi kita akan coba cek dulu ya Apakah betul kita bisa mendapatkan banyak SP ketika kita menggunakan lupisan spesial tersebut guys ya Kalau begitu kita langsung aja Let's go Kita buktikan guys ya Oke, jadi disini sudah dapat banyak beberapa pelanggan ya Jadi kita akan coba lihat dulu Ada pelanggan dari si Telur gulung Wow, mereka pada suka disini ya Daripada kanan kita ya Mereka lebih suka jalan di luar disini guys Oke, dan kita mendapatkan 5 SP langsung guys Bener-bener gokil banget ya Biasanya itu kan kayak cuman 1, 2 SP Tapi disini langsung 5 SP Mantep ya Jadi kalau gini kita cek lagi di untuk blender ini Oke, dia kayak gitu ya Oke, kita urus dulu Oke Disini guys Jadi banyak pelanggan-pelanggan ya Wow Nah, kayak sini guys ya Kita akan mendapatkan berapa nih tadi nih Ong 1 ya Ini kita coba cek sini guys ya Ini si Bang Brando ini ya Oke, jadi setiap ini kita akan dapatkan 5 SP Jadi kalau kita cek Langsung naik 179 guys Ini baru mulai padahal lo ya Ini bener-bener gila banget nih ya Efek kali ini guys ya Efek logasan ini ya Oke, jadi kita akan cepat cek lagi ya Ini dapet 5 SP Dapet 5 SP Jadi setiap orang datang kita akan dapetin 5 SP Jadi kalau kita coba cek lagi ya Langsung nambah 202 dalam sekejap guys Jadi bener-bener cepet banget Gila banget ya Jadi ini item ini worth it banget untuk kalian beli ya Jadi lukisan ini Creepy banget ya Creepy banget nih Di setiap orang bakso ini guys ya Oke Nah, terus kemudian guys ya Kata-katanya guys ya Ini ada semacam easter egg yang bener-bener menyenangkan sekali Katanya lukisan ini bakalan berubah Kalau misalnya kita coba lihat dia ini Di malam harinya Apakah betul guys ya Oke, oke Oke, kita balik lagi guys ya Oke, jadi kalau gitu Kita akan coba aja langsung ke bagian malam harinya guys ya Kita akan coba cek kira-kira apa yang terjadi dengan lukisan ini di ketika di malam harinya guys ya Oke, langsung aja Let's go Oke guys, jadi kita sampai di malam hari Jadi kita akan coba cek ya Di siapa yang merinding guys Emang iya guys Katanya ya guys ya Lukisan ini bakalan berubah kalau misalnya di malam hari Jadi siang itu kan bukan bakso Nah, jadi kira-kira apa yang berubah sih Apakah dia akan menjadi Mbak Kunti, Tujuh, Pocong, atau mungkin yang lainnya gitu Kita akan coba cek guys ya Let's go Kalian siap guys Gua sih berinding banget guys Kita coba cek ya Oke, dan kita sampai di dalam malam hari Di dalam kantin guys ya Dan kita sudah membeli sebacam lukisan Yaitu lukisan spesial Jadi disini kita akan coba cek guys ya Kalian siap guys Gua berinding banget guys Oke, kita coba cek ya Tiga Dua Satu Ternyata jadi Pak Majek guys Dan dia ini pakai topeng anonymous Wah, ini sangat creepy Ini sangat easelike banget guys ya Jadi untuk tisya hari ini itu adalah si tuang bakso Kayak gini Kalau di malam hari itu Bakal berbeda menjadi si Pak Majek guys ya Yang kayak gini guys ya Dia pakai kacamata hitam gitu ya Jadi sangat-sangat creepy sekali Dan dia memakai topeng anonymous guys ya Wah, ini sangat-sangat easelike yang sangat main belum sekali guys ya Nah, jadi sebenarnya sih ya Lukisan ini tuh bener-bener inspirasi banget Dari quest yang sebelumnya guys ya Main quest ya Dimana gitu kita ketemu Pak Majek Dan juga si Kang Bakso guys Jadi Kang Masonin di siang hari Kalau Pak Majek ini bakal muncul di malam hari di lukisan ini guys Jadi bener-bener creepy dan easelike banget guys ya Oke Jadi sekian dulu untuk video kali Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys ya Nanti kita akan bahas lagi mengenai easelike menyenangkan lagi Di dalam game dari Katia Sekolah Simulator Jadi ini Coba kalian nilai guys ya Ini buat gue nih Salah satu easelike yang serem banget sih Kalau menurut gue guys ya Creepy banget pokoknya tuh ya Oke, thank you Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Untuk membahas lagi mengenai easelike yang menyenangkan guys ya Jadi sih, serem banget guys Ini anak-anak kecil nih pasti bener-bener ketakutan nih Dalam hari nih guys ya Mengenai game Katia Sekolah Simulator sih guys ya Oke, thank you Dada guys